Intro Apa yang terjadi jika bintang terbesar di alam semesta meledak? Well, hello people, kembali lagi bersama channel Bicara Di video episode baru kali ini, channel Bicara akan membahas tentang astronomi lagi nih guys Nah, kali ini kita akan membahas hal yang terjadi jika sebuah bintang besar yang ada di alam semesta ini Dalam tanda kutip, diketahui oleh manusia meledak Akankah bumi ikut musnah? Nah, ingin tahu jawabannya? Saksikan video ini sampai habis, oke? Oke, pertama mari kita pahami Apapun yang terjadi di alam semesta tidak selalu memiliki dampak terhadap bumi dan kehidupannya Alam semesta begitu luas, lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan Satu kejadian ledakan bintang di sudut jauh alam semesta memiliki kemungkinan kecil untuk mempengaruhi Atau memberikan dampak negatif terhadap bumi Tapi bagaimana bila ledakan bintang yang terjadi adalah bintang terbesar? Oke, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan bintang terbesar di alam semesta Ketika berbicara tentang kebesaran di antara bintang-bintang Kita harus mendefinisikan dahulu istilah besar Sebab di alam semesta ada bintang terbesar dan ada bintang termasif Hmm, apa bedanya ya? Bintang terbesar di alam semesta sudah pasti memiliki masa yang besar Tapi bintang termasif di alam semesta belum tentu memiliki ukuran fisik diameter yang besar Nah, sejauh ini bintang termasif di alam semesta adalah R136A1 Bintang yang 265 kali lebih berat masanya daripada matahari kita Tapi dalam ukuran fisik, bintang UISQT lah yang dianggap merupakan bintang terbesar Dengan radius 1700 kali lipat lebih besar daripada bintang matahari Bintang UISQT memiliki masa hanya 30 kali lipat masa matahari Sudah paham kan? Perbedaan antara bintang termasif dan bintang terbesar Jadi belum tentu bintang termasif itu memiliki ukuran yang sangat besar Untuk penjelasan tentang UISQT, channel Bicara sudah pernah membahasnya juga Tentang fakta-faktanya Jika kalian penasaran tentang UISQT, ingin tahu videonya linknya ada di deskripsi di bawah ini ya Oke, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya Karena termasuk merupakan bintang dengan masa yang besar, kedua bintang ini akan meledak dalam peristiwa Supernova Namun mengingat jaraknya sangat jauh dari bumi, ledakan kedua bintang monster tersebut tidak akan pernah berpengaruh terhadap bumi Karena rupanya ada sebuah jarak aman dari Supernova, yakni 50 hingga 100 tahun cahaya jaraknya Nah, apa yang terjadi jika Supernova meledak di dekat bumi? Katakanlah Supernova yang berjarak 30 tahun cahaya itu meledak Maka menurut Mark Rield, seorang astronot senior dari pusat Astrofisika Harvard Supernova tersebut akan menyebabkan efek sangat besar kepada bumi, kemungkinan kepunahan massal Sinar X dan sinar gamma yang enerjik dari Supernova tersebut dapat menghancurkan lapisan ozon Yang melindungi planet kita dari sinar ultraviolet matahari Kedua sinar radius tersebut juga bisa mengionisasi nitrogen dan oksigen di atmosfer Yang mengarah ke pembentukan sejumlah besar nitrogen oksida, seperti kabut di atmosfer Terlebih lagi, jika Supernova meledak dalam jarak 30 tahun cahaya Vito Plankton dan komunitas Trumbuk Karang akan sangat terpengaruh Peristiwa itu akan sangat menguras basis rantai makanan di laut Nah, baik R136A dan USQT keduanya berada di jarak yang sangat jauh dari bumi Ribuan tahun cahaya Dengan kata lain, bumi berada di jarak yang sangat aman apabila kedua bintang tersebut meledak Setidaknya aman dari dampak langsung seperti kepunahan massal Nah, jadi kesimpulannya Jika bintang Superjumbu atau Superbesar tersebut meledak Itu tidak akan terjadi apa-apa dengan bumi Selama jarak radius dari bumi dalam posisi yang aman Jika dekat, ya pasti kepunahan akan terjadi di bumi Oke, jadi sekarang pahamkan tentang hal yang akan terjadi Jika bintang terbesar di alam semesta ini meledak Dan dampaknya yang terjadi kepada bumi, oke? Nah, barusan tadi itu adalah penjelasan singkat tentang apa-apa saja yang terjadi Jika bintang yang ukurannya besar meledak di alam semesta Menurut kalian bagaimana guys? Bintang-bintang yang ada di angkasa itu menjadi Supernova Keren atau tidak? Jika dilihat dari bumi Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum Ayo subscribe Karena video selanjutnya masih tetap tentang astronomi lagi So, stay tune terus di channel Bicara Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Bye Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya